Masih dari Lumajang tentang penyambutan malam Tahun Baru Islam. Ratusan pelajar dan juga santri menggelar pawai syiar dalam rekam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1444 Hijriah. Acara pun berlangsung meriah setelah dua tahun lalu vakum akibat pandemi COVID-19. Dalam menyambut datangnya Tahun Baru Islam, ratusan siswa maupun santri di desa Prono Jiwa Lumajang menggelar pawai syiar 1 Muharam 1444 Hijriah. Dengan menggunakan busana muslim, para siswa membawa berbagai kreasi bertema Tahun Baru Islam. Selain dalam rangka memeriahkan malam 1 Muharam 1444 Hijriah, pawai syiar ini dilakukan juga untuk menjaga warisan budaya yang sudah turun-temurun dilestarikan. Menurut Murdiono selaku kepala desa Prono Jiwa, bahwa pawai syiar tersebut diikuti oleh santri dan warga sekitar. Pawai ini dimulai dari lapangan Prono Jiwa sampai dengan terminal. Setelah melakukan pawai syiar ini, dilanjutkan dengan melakukan santunan anak yatim. Pawai syiar ini sebelumnya sempat vakum melantaran terkendela pandemi COVID-19. Namun, seiring melandainya kasus COVID-19, maka kegiatan rutin ini pun kembali digelar. Pemerintah desa Prono Jiwa mengadakan pawai obor diikuti TPK se-desa Prono Jiwa kurang lebih seribu obor dengan tujuan tema yaitu untuk meningkatkan penyamaian keisangan tentang kerugunan orang agama. Insya Allah acara ini adalah acara lanjutan dan akan dilanjutkan setiap tahun dan insya Allah nanti untuk lebih marah lagi. Harapkan kita bisa Prono Jiwa tambah maju, masyarakatnya tambah sadar, dan insya Allah kegiatan nanti akan bertambah bagus dan meriah. Dari Lumajeng, Jawa Timur, Dosikuswanto, Nasional TV melaporkan.